Kapan? Udah pernah hilang belum? Udah? Disebut kebaikan, kalau kemudian kita jadi sadar. Subhanallah, iya. Hilangnya kok senilai segitu. Mesti kita, hitungannya kita ini, harusnya gak hilang, tapi, oh, iya, subhanallah. Iya, ya Allah, saya reda. Tuh, hebat Allah. Wallahulladhi la ilaha illahuwa alimul ghaibi wa syahadah warahmanur rahim. Jadi begitu usaha alba, ya. Ini pengajaran singkat, yang bisa jadi salah. Namanya juga manusia. Eh, saya yang ngajar bisa benar, bisa salah. Kalau emang dirasa benar, ya, pakai. Kalau dirasanya salah, tinggal dikorek, tinggal dikorek. Tapi hari ini kita belajar di matematika yang baru. Ternyata lima ditambah tiga, bisa jadi dia minus dua. Minus dua kalau kelamaan, gitu. Setahun jadi minus berapa? Nol. Minus dua puluh empat. Minus dua puluh empat itu harga satu kali operasi jantung. Ya, benar itu. Nah, kalau minusnya tiga tahun. Minus tujuh puluh dua. Tujuh puluh dua mah udah game, tuh. Ya, perhatikan, makin cepat Allah ambil, makin alhamdulillah. Baik, Ustadz. Nanti kita lanjutkan kembali. Setelah pesan-pesan yang berikut ini, tetap dinikmatnya. Terima kasih pemirsa yang masih setia menyaksikan acara ini, tetap dinikmatnya sedekah. Dan setelah ini kita saksikan sebuah piti dari hamba Allah tentang bagaimana perjalanan hidupnya. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal mula kami bersedekah dari pengalaman-pengalaman yang tidak bisa kami lupakan. Itu pada suatu hari kami waktu baru menikah, istri saya dan saya itu mau berangkat kantor sampai tidak punya ruang, hanya bisa untuk berangkat kantor. dan waktu di perjalanan kami, istri saya memberikan satu sodakoh ke masjid, hanya 500 rupiah. Ternyata waktu pulang, istri saya pulang kerja, itu dari bosnya diberikan 500 ribu rupiah. keistimewaan daripada bersodakoh itu. Setelah kami berapa tahun, ke depan, kesini kita melakukan usaha, waktu itu usaha memang baru. dan kami mendapat order yang harus dilakukan, harus mempunyai uang. ternyata kami itu uangnya tidak ada. istri saya tirpon ke teman-teman, ternyata banyak respon dari teman-teman yang memberikan pinjaman kepada istri saya. dan apa karena mau cijat ini, istri saya dan istri saya itu bersedekah, teman-teman itu percaya kepada istri saya. Kami beranggapan bahwa sedekah ini bisa untuk mendapatkan riski, mendapatkan saudara, dan sebagai obat yang pernah kami alami bahwa pada waktu itu istri saya sudah pernah sakit jantung ya, pernah pasang cincin. ternyata kami waktu itu setelah bersedekah yang harusnya dia harus masang cincin tiga kali, ternyata selang berapa lama, malah sampai sekarang tidak jadi operasi kembali. dan mungkin ada yang sedikit lupa diceritakan, beliau pun pernah operasi besar, yaitu, boleh dikatakan internis, tapi sumah Alhamdulillah, Allah berikan kesehatan juga dengan Barokahnya Saudakoh. yang lebih mengembirakan lagi adalah dengan Barokahnya Saudakoh. Alhamdulillah segera hajat keluarga besar diberikan kemudahan oleh Allah SWT daripada apa yang diniatkan dan juga ujian cobaan berpenikmat kesehatan istri Bapak Haji Imam Prabowo ini. Dan kita yakin bahwa satu rupiah yang kita keluarkan, Allah berikan 700 rupiah. Subhanallah Ustadz, itu salah satu bagaimana Allah berikan sebuah keberkahan juga. Mungkin bagi Ibu Hajar Dedeh ya, yang diceritakan tadi, tidak jadi operasi jantung. Ibu Hajar Dedeh, betul ya? Mungkin bisa sedikit cerita bagaimana bisa tidak jadi, dan ketika memang waktu operasi, perasaan yang Ibu rasakan itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan cerita sedikit ya, saya memang berawal dari nol, berumah tangga. Dalam perjalanan hidup saya itu, selalu berkah berkat, saya diajarkan orang tua, bahwa kalau ada rejeki tanpa melihat siapapun, yang meminta kasih, seikhlasnya. Nah, untuk yang masalah, saya penyakit jantung, saya memang sudah pernah dipasang cincin satu kali, cuma dalam waktu delapan bulan kemudian, saya diharuskan memasang kembali. Tapi mungkin karena saya, dengan keyakinan saya tidak mau lagi, walaupun operasi itu saya gratis, karena saya ada fasilitas dari suami, tapi saya tidak mau, kemudian saya memohon, dan ya saya ditambah sodakohnya agak, ini lagi gitu, agak, ya, instan lagi. Alhamdulillah, sekarang ini lebih sehat, tanpa ada keluhan apa-apa. Dan yang lebih kemujijatan, yang saya rasakan dalam bersodakoh, yang tadi sudah disebutkan sama suami saya, saya pernah ada kerjaan gitu, yang memerlukan biaya yang ratusan juta, kasarnya itu saya yang gak punya uang, saya dikasih kepercayaan dari saudara, dari teman-teman yang udah lama gak ketemu, hampir berapa tahun gitu, saya telepon cuma, saya lewat by phone aja gitu, saya telepon, saya ada kerjaan gitu, gini-gini, barangkali ada uang, kita sharing atau gimana. Alhamdulillah, saya dikasih kepercayaan, dan gak mau dikasih kuitansi, yang lucunya itu semua tuh, gak mau dikasih kuitansi gitu, saya sampai ngomong, saya ini gimana kalau saya meninggal gitu, apa bukti saudara nanti ke keluarga saya gitu, untuk menagih atau apa, hutang-hutang saya, kalau saya sampai diambil nyawa saya, saya gitu, tapi mereka itu bukan satu dua orang gitu, hampir tujuh orang, dan uangnya itu juga menurut saya tidak sedikit, hampir 400 juta kali saya dipinjemin, saya tuh sampai merinding, sampai takut sama Allah itu, terus saya bilang waktu almarhum, bapak saya masih ada, saya ceritakan, saya dipercaya sama kakak-kakak, sama saudara, sama temen yang gak kenal, yang lucunya juga bukan orang muslim juga ada, ada orang Chinese, ada dari yang uangnya itu katanya temen punya temen lagi gitu, berhubung dengan rezeki saya, dan Alhamdulillah, dari situ saya semakin yakin, bahwa saudara kok itu, membawa berkah, dan membawa berkah, baik ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini juga ustaz, ada juga mungkin yang mengikuti jejak ibu haja dedeh, ingin juga dan mendapat berkah dari hidupnya itu, seorang dari Jepara, Bapak Udin dan Bapak Harun, ia sumbangkan mebel, bisa kita juga nanti saksikan, itu ada di depan masjid Anida TPI, masih di dalam bentuk mobil, itu mebel seharga 40 juta, Alhamdulillah, itu trucknya sekalian ya? trucknya enggak ya? Pak Udinnya adek, adek mana? Orangnya mana? Orangnya sedekannya mana? Pak Udin mana dia? Mana orang? Oh, sini sini sini, sini Pak Udin, ini kalau enggak mau kemari, kita suruh pulang lagi, itu parah, Alhamdulillah, sini sini Pak Udin, inilah beliau, yang menyumbangkan mebelnya, semoga usahanya makin lancar, amin, silahkan Ustadz mungkin dan mudah, iya ada yang mau disampaikan Pak Udin, sini sini, aduh subhanallah Pak Udin, Pak Udin langsung dari Jepara, langsung? ha? iya langsung? langsung subhanallah, dari Jemberapit dari Jepara? hmm Sampai jumpa di Jepara, Sampai jumpa di Jepara, menonton! Terima kasih.